Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khaifahalukum jami'an La'alaikum jika'il da'iman Berjumpa lagi di pembelajaran dari kita Di channel Be the Scientist Pembelajaran Agama dan Sains Baik pada pertemuan kali ini Tanggal 29 Sabtu 29 Bulan Agustus Tahun 2020 Kita telah sampai pada bagian Yang kedua Yang B Cara mengontrol bola Mengontrol bola Baik kan aku pada pertemuan sebelumnya Mengulas kembali ya Kita sudah belajar mengenai Mengiring ya Dimana pada pertemuan sebelumnya Ustaz sudah jelaskan Di Youtube sebelumnya Bisa dikunjungi di Youtube sebelumnya Di video Youtube sebelumnya ya Bahwa mengiring itu Adalah gerakan lari ya Gerakan lari Mendorong bola dengan kaki agar bola selalu berdulir ya Terus mendoros Terus mendoros Kita juga sudah belajar tentang mengumpan ya Mengumpan bola Ada tiga ya Dengan kaki bagian dalam Dan kaki bagian luar Dan mengumpan bola dengan Tunggung kaki ya Kita sudah jelaskan Bahwa Teknik mengumpan itu Adalah mengumpan bola ke teman pemain Menggunakan kaki ya Cara-caranya saya sudah jelaskan Kemudian kita sudah mempelajari Tentu mengumpan bola Mengumpan bola ya Sekarang ya Mengumpan bola Mengumpan bola Adalah usaha menghentikan bola Yang sedang melaju cepat ya Ketika bermain bola Sehingga tidak jauh-jauh dari kaki Si pemain ya Itu tiga ya Manfaatnya Untuk mengurangi kekuatan Laju bola Atau kecepatan bola Yang sedang melaju ya Kita kontrol Cepatnya kan kita Lari mengarah Gawang nusuh ya Gawang lawan Kita mengontrol bola Gunanya bola itu Tidak lari Tidak jauh dari kaki si pemain ya Caranya ya Caranya Berdiri mengarah Beri menghadap arah datang bola Seperti ini anak-anakku ya Berdiri menghadap arah datangnya bola Dengan tubuh sedikit membungkuk Dan berat tumpuan Dan tumpuan berat badan Berada di kaki Tumpu ya Artinya kaki yang tidak digunakan Untuk mengirik Itu mungkin kalau Ini di gambar ini Kaki kiri ya Tumpuan badannya Fokus Konsentrasi Kemudian tahan Saat bola datang Ke arah ini Ciltanya ini dari atas Oke Dari atas Kita tahan Wagan kaki Kanan kita ya Kaki kanan kita Kalau yang dari atas ini Ini kalau yang dari atas ini Ini datangnya bola Oke Kemudian kita tahan Dengan tumit kaki kita Bagian bawah Dan ujung kaki Berada di atas Ujung kaki kita tahan Ini refleks gerakannya cepat Kalau yang dari atas Kalau yang dari datar Dari depan Kita tahan dengan tumit bagian bawah Dan ujung kaki berada di atas Yang dimaksud dengan tumpuan Berat badan Jadi Posisi berat badan kita itu Tertumpu di kaki Yang tidak digunakan Untuk Mengontrol bola Beratnya semuanya ke sini Tertumpu di kaki kiri Untuk mengontrol bola Kemudian Bagian Dua ini ada tiga cara Mengontrol bola Yaitu dengan telapak kaki Kemudian Mengontrol bola dengan kaki bagian dalam Ini Caranya Perusatkan pandangan badan Perusatkan pandangan ini kita Melihat pada bola Datangnya bola Ini bagian dalam Ini bagian dalam kaki Sudah saya jelaskan pada Video sebelumnya Ini bagian dalam kaki Terima Terima Bagian kita pakai kaki kanan atau kiri Dan badan sedikit condong Sedikit condong seperti ini Condong Membungkuk sedikit Ke arah datangnya bola Arahkan kaki untuk menahan bola Berat badan berada di kaki tumpu Berarti kaki kiri Nah ini arah datang bola Dari samping Ini dari depan Kemudian Mengontrol bola dengan kaki bagian luar Bagian luar Ini bagian luar Dan aku ya Datang bola dari arah Dari samping Dari samping Posisi siap Stand by Arahkan kaki bagian luar Untuk menahan bola Seperti ini Reflek ya Menahan Kemudian silangkan ke depan Untuk mengontrol bola Silangkan Silang Silang ke sini ya Untuk mengontrol bola Silang ya Menghadap Ke arah samping Oke Bluetooth Bisa sedikit ditekuk ya Oke Oke Berikutnya Berikutnya Yaitu Menggiring bola Menggiring bola Setelahnya Dribbling ya Menggiring bola Atau dribling Adalah gerakan Lari Sambil Mendorong Ini misalnya Mendorong bola Dengan kaki Agar bola Bergulir Terus Menerus Menerus Tujuannya adalah Mengecoh lawan Agar bola terhindar Dari rebutan lawan Menguasai bola Hingga menembus pertahanan lawan Dan mampu mencetak gol Itu ya tujuannya Caranya Ada tiga Caranya ada Ada tiga juga Bagian A Dengan kaki bagian dalam Ya Lagi dengan kaki bagian dalam Menggiring bola Dengan kaki bagian dalam Ini bolanya zigzag ya Seperti gerakan ular ya Bolanya Kita menggiring Ya Seperti gerakan Ular Oke Berdiri menghadap Arah datang bola ya Kemudian Tumpuan berat badan Berada di atas kaki Yang tidak digunakan Menggiring Seperti sebelumnya ya Tidak digunakan Menggiring Kemudian Konsentrasi ya Borong bola Pendek-pendek Secara bergantian Kali ini bisa dilakukan Sambil berdiri Atau berjalan Kemudian Dengan kaki bagian luar Dengan kaki bagian luar Caranya Ya Pandangan bergantian Ya Tangan bergerak bebas Giring bola Dan kaki agak Ya Ini agak Sedikit diangkat Dari tanah ya Illustrasinya Seperti berikut Oke Ini sedikit diangkat Ya Sedikit diangkat Dari tanah ya Ini gerakan bolanya Kayak gerakan ular ya Biar terhindar dari musuh ya Menipu lawan Mengeco lawan Pergerak Pergelangan kaki Diputar Lalu dikunci ya Pergelangan Oke Pergelangan kaki ya Diputar Bergerak seperti ular Begini Lalu dikunci Bagian C Dengan punggung kaki Caranya berdiri Menghadap gerakan bola ya Dorong bola dengan punggung kaki ya Punggung kaki Seperti ini Oke Berdiri ya Ini posisinya berdiri Dan jaga laju bola dengan kaki ya Jangan sampai Jauh dari kaki Si pemain ya Biar mampu mencetak gol Bagian berikutnya adalah menembak ya Menembak Tujuannya sudah saya jelaskan untuk pertemuan awal Itu untuk mencetak gol Oke Shooting the goal Oke mencetak gol Nah menembak adalah gerakan Menendang bola dengan keras ya Dengan keras Cara menembak ada dua Itu dengan kaki bagian dalam ini Ya Kaki bagian dalam Kemudian Caranya seperti bola berada di depan kaki bagian dalam Dan menghadap sasaran ini Jadi sasaran yang berada di depan sini Tarik kaki ke belakang ya Tarik kaki ke belakang Tarik kaki ke belakang Oke Kemudian ayungkan Kayak konsentrasi Ayungkan bola Sehingga Pas berada di tengah-tengah bola begini Oke Kemudian tendang sekeras-kerasnya Oke Hal ini bisa dilakukan dalam posisi saat berlari Ataupun dengan berjalan Saat berjalan atau berlari Oke Kemudian dengan kaki bagian luar ya Dengan kaki bagian luar Caranya Oke bola berada di sisi kaki bagian luar Dan menghadap sasaran Ini sasaran yang sebelah sana Oke Kemudian tarik kaki ke belakang Tarik kaki ke belakang ini Kemudian diayung kembali ke depan Sehingga mendapatkan posisi seperti ini Dan tendang dengan keras Oke Tendang dengan keras Konsentrasi tempatan kaki di bagian samping Kanan Kalau dimakai kaki kanan Oke Itulah beberapa Materi yang kita pelajari saat ini Jadi tugas kalian untuk mencatat Tentu menulis lingkasan yang berada di deskripsi YouTube Oke Seolah pada perteman berikutnya Kita akan mempelajari Tata cara atau aturan bermain sepak bola mini ya Sepak bola mini Setelah itu baru pindah ke bab 2 Oke anak-anakku Sampai disini perteman kita Jangan lupa untuk selalu mengecek Tugas kalian yang berada di Google Classroom Dan mohon bagi yang belum mengumpul tugas tugas yang sudah berada dikumpul Oke Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh